Intro Kingdom of love Kingdom of love We stand together in Christ unity Ya, shalom callers, gimana pun berada Hari ini saya menyapa ruang dengar sudara Dengan firman-firman yang akan meneguhkan dan menguatkan kita Hari ini secara khusus call malam adalah kita online lagi Adalah bentuk sebuah sapaan gembala dengan firman Untuk memastikan setiap jemaah terhubung dengan firman setiap hari Yang membangun imunitas di dalam kekuatan menghadapi segala perkara Hari ini kita akan membahas tiga perkara yang menghancurkan orang percaya Di hari-hari terakhir di zaman akhir ini Sebab saya percaya ada begitu banyak dosa model dosa Tetapi ada tiga andalan iblis yang menghancurkan orang percaya dalam skala jumlah yang besar Dan hari ini saya berharap anda tetap tune in Stay in ya Tune in ya Dalam youtube ini supaya sederhana bisa mendengarkan firman dan menguatkan kita semua Namun sebelumnya kita akan membahas tiga perkara besar yang menghancurkan orang percaya Di hari zaman ini kita akan mendengar sebuah pujian yang diangka secara ekstraordinari Oleh hamba Tuhan yang luar biasa Pak Pendeta Dr. Juan Hutabara Tuhan memberkati I have a maker He for my heart Before even time began My life was in His hand He knows my name He knows my every time He sees it's still that fall And He sees it's still that fall And He hears me when I call I have a father He calls me His son He'll never leave me He'll never leave me No matter where I go He knows my name He knows my every time He sees it's still that fall And He hears me when I call He knows my every time He knows my every time He sees it's still that fall He knows my every time He sees it's still that fall He sees it's still that fall He knows my every time He sees it's still that fall He sees it's still that fall And here is me when I call And here is me when I call And here is me when I call Ya pujiannya mengingatkan kita bahwa Allah mengenal setiap perjalanan hidup kita Dan Allah mengenal dengan persis Definitif nama kita Makanya tidak heran waktu Yesus membangkitkan Lazarus Dia memanggil nama Lazarus Sebab mungkin Kalau dia bilang Hai orang mati bangkit Maka seluruh penguburan itu bangkit semua Jadi artinya Allah adalah Allah yang luar biasa mengenal setiap pribadi kita Nah malam ini kita bahas sebuah tema yang menarik Bahwa ada tiga dosa yang menghancurkan orang percaya di akhir zaman Dengan begitu hebat dan luar biasanya Dan saya menyampaikan ini dengan satu tujuan berharapan buat kita semua Sebagai anak-anak Tuhan kita bisa berdiri Bisa teguh di akhir zaman ini Untuk menghadapi segala perkara yang dirancangkan oleh iblis Nah hari ini dengan cepat kita akan bahas Ini adalah kompilasi beberapa kotbah saya Yang saya padukan hari ini menjadi tiga Kejatuhan besar Dosa besar orang percaya di akhir zaman ini Yang pertama kita lihat Wahyu 12 ayat 3 dan 4 Sebagaimana kita ketahui wahyu adalah dituliskan oleh Yohanes di pulau Fatmos Dengan tujuan utama Dia menuliskan tentang sesuatu yang akan terjadi Dan pasti terjadi di akhir zaman Nah akhir zaman adalah fase dimana kita hidup Kita menantikan Kristus yang kedua kali untuk datang Nah hari ini wahyu pasal 12 adalah ayat yang sangat kontekstual Buat kehidupan kita hari ini Nah coba saya bacakan buat saudara Wahyu 12 ayat 3 dan 4 Dikatakan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah seekor naga merah padam Yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Dan di atas kepalanya ada tujuh makota Ayat 4 nya Dan ekornya menyerit sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Naga adalah simbolisasi daripada setan Artinya naga adalah personifikasi gambaran setan Dan Yohanes juga melihat ada bintang-bintang di langit yang bercahaya Yang sepertiga bintang-bintang itu jatuh dilemparkan ke bumi Siapa yang dimaksud dengan bintang? Beberapa penafsir mengatakan bahwa bintang itu adalah para malaikat Pada masa pemberontakan Lucifer karena jumlahnya sepertiga Tetapi menurut saya secara kronologi Peristiwa Lucifer itu terjadi pada peristiwa awal zaman Artinya sebelum dunia dijadikan Saya lebih setuju dan lebih memandang bahwa bukan para malaikat yang jatuh Berarti kalau sepertiga bintang-bintang yang jatuh bukan malaikat Pertanyaannya adalah siapa? Banyak penafsir mengatakan bahwa bintang-bintang adalah gambaran para hamba-hamba Tuhan Bintang adalah gambaran orang-orang percaya Bintang adalah gambaran anak-anak Tuhan Dan sepertiganya artinya jumlah yang besar Jumlah yang masif Jumlah yang banyak Akan jatuh di hari-hari terakhir di zaman akhir ini Jatuhnya oleh karena apa? Alkitab berikan catatan dengan simple Namun penuh dengan makna Bahwa jatuhnya para bintang ini diseret oleh ekor naga Bicara ekor Itu selalu bidatang itu ekornya berdekatan dengan kelamin Nah oleh sebab itu banyak penafsir yang mengatakan Bahwa ini adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan di penulis kitab buahyu Untuk menggambarkan sepertiga orang benar Sepertiga orang percaya Sepertiga hamba-hamba Allah Akan jatuh karena dosa seksual Alkitab memberikan early warning buat kita Sepertiga artinya jumlah yang sangat masif Jumlah yang sangat besar Jumlah yang sangat banyak Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini Jatuh karena dosa seksual Nah kalau kita perhatikan dengan jujur Apa yang difirmankan ini menurut saya hari-hari ini tergenapkan Kenapa saya katakan demikian Yang pertama fakta yang faktual terjadi dalam gereja Saya sebagai gembala sebenarnya cukup miris hati saya Melihat fakta yang terjadi Hampir tidak ada gereja Yang imun terhadap dosa seksual ini Sebagai gembala saya menemukan fakta yang menarik Tidak sedikit banyak Para mempelai yang akan menikah Dinikahkan di dalam gereja Mereka sudah melakukan primarital sex Saya menemukan hampir semua gereja Kalau kita bikin survei Saya menemukan banyak keluarga-keluarga yang bermasalah Dengan masalah seksual ini Kita menemukan banyak pria-pria yang terlibat dengan perjinahan Banyak pria-pria yang terlibat dengan poligami Ini fakta yang menarik Artinya tidak ada gereja yang kebal Tidak ada gereja yang imun terhadap dosa ini Dan yang menariknya hari ini Ini menjadi senjata andalan iblis Menghancurkan dan memporak-porandakan orang percaya di akhir zaman Jadi hari ini kita harus sadar, harus aware Dosa seksual itu begitu hebat Memaksa gereja untuk terpaksa Membuka pintunya Digedor dengan hebat Sehingga dosa ini bisa masuk memporak-porandakan gereja Nah kenapa dosa seksual itu menghancurkan begitu hebat? Saya percaya Akibat daripada dosa seksual adalah Kehancuran rumah tangga dan keluarga Kenapa saya katakan demikian? Karena Akibat yang terdekat Akibat yang terbesar dosa seksual Itu menghancurkan keluarga Kita ingat bagaimana Seorang hamba Tuhan yang hebat bernama Daud Hamba Tuhan ini yang lekat-dekat dengan Tuhan Jatuhnya karena dosa seksual Hamba Tuhan yang hebat Yang berhikmat dengan luar biasa Yang bernama Salomo Hikmatnya di Alkitab catat Tidak ada yang menandingi dan menyayang Baik yang sebelumnya pun sudah Salomo Tapi Salomo juga jatuh dalam dosa perjinahan Punya 700 istri dan 300 budik Hamba Tuhan yang paling kuat Namanya Samson Bukan, namanya Simson Kalau Samson, Samson betawi Simson, tokoh yang paling kuat juga Jatuhnya karena dosa seksual Nah kita menarik Orang yang paling kuat Orang yang paling berhikmat Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yang bernama Daud Jatuhnya karena dosa seksual Dan saya percaya hari ini Kalau tokoh-tokoh raksasa dalam Alkitab seperti itu Bisa jatuhkan dosa seksual Maka kita harus menyadari Harus bergantung kepada kemurahan Tuhan Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam dosa perjinahan ini Nah sadar perhatikan Dosa perjinahan itu menghancurkan Dan menghasilkan monster yang hebat Kita ingat Ketika Daud berjinah dengan Bathsheba Akibatnya apa? Yang pertama Kematian menyelimuti keluarga daripada Daud Anak yang dikandung dari Bathsheba Akhirnya mati Absalom memberontak pada Daud Mati Bahkan orang-orang yang dalam kehidupan Daud Mengalami hal yang sangat luar biasa Anaknya saling membunuh Karena kenapa? Karena ada dosa perjinahan di situ Bahkan akibat perjinahan dengan Bathsheba Yang hebat adalah Tahta Daud Diambil alih oleh anaknya Sepuluh gelap gundik Daud Dijinahi oleh anaknya Yang paling hebat adalah Seorang penasehat yang hebat Namanya Ahitofel Dia nyaris Hikmatnya mendekati Tuhan Kalau saya boleh bilang Karena apa yang dia nasihatkan Selalu benar Nah ketika Daud berjinah dengan Bathsheba Maka dia berbalik badan Membela Absalom yang anak Daud Yang memberontak pada Daud Jadi tadinya dia di sisi Daud Sekarang dia bersama dengan Absalom Dan dialah Orang yang menyarankan Menasihatkan Absalom Supaya mendidui gundik-gundik Daud Di atas soto istana Daud Hari ini saya percaya secara kontekstual Kehancuran keluarga dosa seksual Menghadirkan kehancuran monster yang hebat Saya sudah mendapatkan izin untuk cerita Karena saya juga gak cerita namanya siapa Seorang ibu gembala di Jakarta Suaminya lari berjina Dengan bendahara gerejanya Apa yang terjadi? Anak yang pertama Pernah nyaris bunuh diri Anak yang kedua Umur 12 tahun Kalau gak salah Sudah kena diabetes Dengan nilai 600 Sudah bisa bayangkan Bukan hanya itu saja Keuangan mereka Mobil mereka Harus tidak bisa sanggup bayar Artinya kehabis-habisan Jadi hari ini Harus kita sadar Dosa perjinahan Ada dosa yang menghancurkan Begitu hebat dan dasyat Dan kita memberikan catatan Seperti orang benar Jatuh karena dosa seksual Jadi kalau kita bisa jaga Kudusan dalam hidup kita Kita adalah orang-orang Yang berkenan kepada Allah Yang kedua Kita lihat Dosa apa yang menjadi Andalan iblis Sejak akhir zaman Yang menghancurkan banyak orang Percaya Kita lihat Masih dalam kitab Wahyu Pasal 8 Ayat 9 dan 10 Wahyu pasal 8 Ayat 9 dan 10 Berkata demikian Lalu malaikat yang kedua Meniup sanggak kalanya Sorry Ayat 9 ya Ayat 10 maaf Ayat 10 dan 11 Wahyu pasal 8 Ayat 10 dan 11 Lalu malaikat yang ketiga Meniup sanggak kalanya Dan jatuh dari langit Sebuah bintang besar Menyala-nyala seperti obor Dan ia menimpa Sepertiga dari sungai-sungai Dan mata-mata air Lihat Bintang yang jatuh Menimpa sepertiga dari Sungai-sungai Dan mata air Ayat 11 nya Nama bintang itu Ial absintus Artinya pahit Dan sepertiga Dari semua air Sepertiga dari semua air Menjadi absintus Menjadi pahit Dan banyak orang mati Karena air Itu sebab Sudah menjadi Pahit Saya percaya Akibat dosa seksual Menelurkan kehancuran Yang kedua Sadar atau tidak sadar Melahirkan kepahitan Dosa yang kedua Yang bisa menghancurkan orang Di akhir zaman ini Secara masif Secara besar-besaran Banyak orang Kristen Banyak orang percaya Banyak anak-anak alam Banyak hamba Hamba Tuhan Jatuh Yang kedua faktornya Adalah yang kedua Dosa Kepahitan Dosa Kepahitan Nah ciri orang yang kepahitan Yang pertama Menurut saya adalah Kata-katanya Selalu Tajam Melukai orang lain Hurting people Hurting people Hurting people Orang yang terluka Akan meluka orang lain Ciri yang pertama Orang yang terluka Hari-hari dari zaman ini Berapa banyak orang yang tidak bisa kontrol Yang tidak bisa menjaga tuturnya Dia di FB Dia maki-maki orang Dia di FB Dia mulai kritik orang Dengan kata-kata yang menghina orang Itu menunjukkan bahwa Orang itu adalah orang yang penuh dengan luka Yang kedua Ciri orang terluka adalah Saya mau katakan demikian Orang yang terluka adalah Gampang menjadi amarah Karena orang yang terluka Selalu mencari pembunaran Oleh seperti itu Maka hari ini kita mesti sadar Dosa yang kedua Yang bisa menghadirkan Kehancuran yang hebat Dalam kehidupan orang percaya Yang mampu menghancurkan Kehidupan orang-orang benar Yang mampu menghancurkan Kehidupan hamba-hamba Tuhan Yang kedua adalah Kepahitan Ya Kepahitan Bahkan kalau kita lihat Peristiwa Yaakob dengan Dengan apa Dengan esok Itu dibawa-bawa Ratusan tahun Kebencian itu Ya Hari ini kita mendapat Pembahaman pencerahan Buat kita semua hari ini Bahwa kepahitan Itu sesuatu yang mematikan Kepahitan sebuah Sangat maut Yang menghancurkan hidup Orang percaya Oleh karena itu Maka anak-anak Tuhan hari ini Harus sadar Kita berjuang Sungguh-sungguh Hidup di dalam Kasih Tuhan Sebab kenapa Karena hanya orang yang hidup Dalam belas Kasih Tuhan Yang menikmati Anugerah Tuhan Yang menikmati Kebaikan Tuhan Orang-orang itu Adalah orang-orang yang Tidak rentan Terhadap Kepahitan Ya Sudah bisa bayangkan Orang yang terluka Dalam keluarganya Anak-anak Yang diperlakukan Beda Sama orang tuanya Maka Jangan kaget Jangan kaget Saya bilang begini Banyak orang-orang tua Pada akhir Hidupnya Pada masa tuanya Tidak diurus Tidak di Apa Diopeni oleh Anak-anaknya Secara kasat mata Kita bisa menyalahkan Anak-anaknya kurang ajar Anak-anaknya Tidak tahu diri Tetapi seringkali Anak-anak itu Melakukan hal yang Seperti itu Adalah melakukan Sebuah apa namanya Tuayan Buat orang tuanya Atas apa yang dia lakukan Terhadap Orang keluarga Apa Tidak mereka Pada masa anak-anak mereka Sudah bisa bayangkan Anak-anak yang kepahitan Kepahitan kepada Orang tuanya Karena berjinah Karena meninggalkan Rumah tangganya Dan ketika dia tua Dia kembali kepada Keluarganya Apakah anak-anaknya Akan mudah Menerima orang tuanya ini Tidak mudah Ferguson Tidak mudah Kenapa Karena saya percaya Kepahitan itu Menjadikan Orang tertawar Sekian lama Jadi hari ini Anak-anak Tuhan Harus sadar Bahwa kepahitan itu Menjadi musuh Kedua Yang bisa menaklukkan Dan menghancurkan Banyak orang Percaya kepada Allah Sehingga Kita kehilangan Yang namanya Kasih karunia Tuhan Oleh sebab itu Alkitab berikan catatan kepada kita Jangan Kita Apa Meninggalkan Tuhan Jangan kita Tidak Alami Kasih karunia Tuhan Supaya Jangan timbul Akar yang pahit Dalam hidup kita Nah Yang menarik begini Kalau di gereja Ada prasyarat Untuk seorang Yaken Seorang pelayan Tuhan Bahkan seorang pendeta Biasanya ada Prasyaratan moral Tidak berjinah Tidak segala macam Segala macam Yang menarik adalah Tidak ada Parameter Yang digunakan Untuk menilai Orang yang terluka Kepahitan Padahal Saya mau katakan Kalau dalam sebuah gereja Kita punya tim Orang yang kepahitan Percayalah Dia akan di Troublemaker Dalam gereja Kenapa? Karena Hurting people Hurting people Dia orang yang terluka Dia punya Defense mechanism Bagaimana mempertahankan diri Supaya tidak terluka lagi Yang kadangkala Itu sifatnya offensive Menyerah orang lain Dan kadangkala Dengan cara apa? Melukai orang lain Banyak anak-anak Yang susah diatur Yang apost, tower Keras kepala Itu juga seringkali Karena Kepahitan Jadi oleh sebab itu Maka saya percaya Hari ini yang kedua Dosa menghadirkan Kehancuran yang total Dalam kehidupan Orang percaya Di akhir zaman ini Adalah Dosa Kepahitan Yang ketiga Yang terakhir Kita lihat Di dalam Matius pasal 24 Matius pasal 24 Kita lihat Ayat 3 Ayat 4 Dan ayat 5 Kita lihat Kita lihat Injil Matius pasal 24 Kalau kita perhatikan Pasal 24 dan 25 Injil Matius Juga Tokot Bayus Tentang akhir zaman Artinya konteksnya Bicara tentang akhir zaman Nah perhatikan Ayat yang ketiga Sampai ayat yang kelima Mulai ayat yang keempat Dan 5 Ayat 4 dan 5 Kita mulai Ayat 3 ya Supaya sudah jelas Konteks Semua ini Tengah akhir zaman Permulaan penderitaan Ketika Yesus duduk-duduk Di atas bukit Zaitun Datanglah murid-muridnya Kepalinya Untuk bercakap-cakap Sedia dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah Itu akan terjadi Apakah Tanda Kedatanganmu Jadi murid-muridnya Secara khusus Berjumpa dengan Yesus Tidak dengan orang banyak Bertanya Katakanlah kepada kami Bila manakah Bila manakah Akan tiba datangnya Dan apakah yang terjadi Menjelang kedatanganmu Yang kedua Dan tanda kesudahan dunia Perhatikan tempatnya Jawab Yesus pada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan Kamu Kamu apa Sebabkah banyak orang Yang datang memakai namaku Dan berkata Aku Lamesias Dan mereka akan Menyesatkan Banyak orang Yang pertama Dosa kehancuran Hebat Menghalang orang percaya Ada dosa perjinahan Yang kedua Dosa kepahitan Yang ketiga Adalah Penyesatan Alkitab sudah memberikan catatan Yesus mengajar murid-muridnya Salah satu tanda Kedatangan Menjelangkan Yesus Yang kedua Akan terjadi Penyesatan besar-besaran Secara masif Yang menarik Saya percaya Penyesatan itu terjadi Justru Banyak di dalam gereja Dan sudah Kalau sudah Perhatikan Kira-kira Pintu Celah Gerbang Yang membuat Orang bisa tersesat Itu apa Saya percaya Gerbang penyesatan Yang terjadi Bukan yang sekedar Berbeda Teologi Hari ini Kita ada sedikit Berbeda dengan Teologi Ada yang dibaptis Selam Ada yang dibaptis Percik Hari ini Kita ada Perbedaan Teologi Antara Banyak hal Antara kita Diselamatkan Dan kalau diselamat Sekali selamat Tetap selamat Atau keselamatan Bisa hilang Itu banyak Perbedaan Apakah itu Tanda penyesatan Saya rasa Enggak Penyesatan itu Terjadi lebih kuat Itu gerbangnya Bukan hanya Pemahaman Teologi Tapi gerbangnya Adalah karakter Kalau engkau Di gereja Yang berazaskan Kasih Pendeta Mengajarkan Tentang kasih Tetapi Menghasut Kebencian Kepada orang lain Kepada agama lain Kepada suku lain Saya bilang Itu menyesatkan Kalau gereja Harus mengajarkan Kepada orang lain Untuk menghargai Hamba Tuhan Yang lain Tetapi Hamba Tuhan Senang Menceritakan Kejelekan Hamba Tuhan Yang lain Itu menyesatkan Bicara Semua penyesatan Hampir semua terjadi Karena karakter Orang tersesat Karena ketamakan Orang tersesat Karena kebencian Orang tersesat Karena banyak hal Itu Celahnya Pintunya Adalah karakter Sehingga 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 Saya mau katakan Dengan sangat Gamblang Hari ini Artinya Bagaimana Iblis bisa Menghancurkan Orang percaya Yang pertama Dosa Percinahan Yang kedua Dosa Kepahitan Yang ketiga Adalah Dosa Kesesatan Dan kesesatan Itu terjadi Karena Karakter Oleh karena itu Sebagai anak Tuhan Maka Kita harus sadarkan Hal ini Maka Kekristianan kita Hari ini Harus menuju Karakter Kristus Keserupan Dengan Kristus Sudara Perhatikan Menurut Sudara Yus mati Bagi kita Menggantikan Kita Untuk kita Tujuannya Apa Sekedar Kita masuk Sorga Saya Percaya Kalau Sekedar Masuk Sorga Maka Setiap Orang yang Bertobat Harus Dimatikan Tuhan Kenapa Karena Masih Punya Potensi Untuk Jatuh Dalam Dosa Dia Bertobat Mati Dia Bertobat Mati Yang Bertobat Mati Supaya Tidak Ada Kesempatan Berbuat Dosa Lagi Tapi Faktanya Kita Setelah Bertobat Masih Hidup Dengan Kehidupan Kita Hari ini Jadi Saya Percaya Kematian Yesus Bukan Sekedar Untuk Kita Masuk Sorga Tetapi Kematian Kristus Memulai Sesuatu Yang Baru Dalam Hidup Kita Supaya Hidup Kita Berpada Dengan Injil Hidup Kita Selaras Dengan Injil Dan Hidup Kita Serupa Dengan Kristus Ya Ketika Kita Bertobat Maka Ruh kita Diperbaharui Jiwa kita Diperbaharui Maka outputnya Sikap Hidup Kita Perilaku Kita Akan Berubah Oleh sebab itu Maka saya hari ini Kalau karakter Merusak Itu menunjukkan Bahwa engkau Belum mengalami Pertobatan Yang Sejati Oleh karena itu Kasih-kasih Tuhan Hari ini Tiga perkara yang harus kita jaga Dan perhatikan dengan sungguh-sungguh Yang menghancurkan banyak orang percaya Yang pertama dosa berjinahan Yang kedua dosa kepahitan Yang ketiga dosa kesatan Karena faktor Kehancuran Karakter Ya Oke Mari kita berdoa Bersyukur kepada Tuhan Pembelian Tuhan yang sempurna Menyertai kami Kami berdoa Buat bangsa negara kami Kami berdoa Buat negeri kami Kami berdoa Buat orang-orang Yang berharap Kami berdoa Tuhan Pada masa pandemi ini Yang mengalami Kesulitan yang hebat Biar tangan Tuhan yang kuat Memelihara Menjaga Merawat mereka semua Dengan kasih setia Daripada Tuhan Kami juga berdoa Buat call dimanapun Call ini berada Biar tangan Tuhan yang kuat Menyertai kami semua Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Bersyukur kami berdoa Haleluya Amen Ya sebentar saya menyampaikan Berapa pengumuman Yang pertama Besok pagi Kita akan Morning Glory Bersama dengan Ibu Gembala Dan Pandeta Sucipto Kita akan Menyembah Tuhan Memulai hari Dengan kemuliaan Tuhan Siangnya kita masih berjumpa Dengan Penundan Ilahi Seven Series Dan minggu ini Kita masih Menantikan Daripada Pencabutan PSBB Karena saya mendengar Ada hal perubahan Jadi gereja Boleh beribadah Bukan berdasarkan Jumlah 30 orang Tetapi berdasarkan Jarak Jadi Antara satu kursi Dengan kursi yang lain Harus berjarak 1 meter Jadi artinya Ini adalah Pembatasan proporsional Jadi kalau gereja Ukuran 200 meter Mungkin masih bisa 100 meter Yang 100 orang Bisa masuk Jadi mungkin Yang 9 kali ibadah Akan kita mix Sehingga kita menemukan Formulasi Yang memadai Untuk kita beribadah Nanti saudara Yang sudah daftar Mendapatkan WA dari Sekretariat Mengenai Perubahan-perubahan Jadwal tersebut Karena kenapa Kita terus bergerak Mentaati Aturan pemerintah Dan kita tetap semangat Karena Tuhan ada Tengah-tengah kita Shalom Kingdom of love Kingdom of love We stand together In Christ's unity Tengah-tengah kita